Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saya dari kelas KDG6C, NRP80 Mahasiswa, keempat teknik perselamatan dan kesehatan kerja, Politeknik Perkapalan Negeri Surataya Di sini kami dari sekelompok sistem kendali akan membawakan beberapa menari Yang pertama, sistem kendali yang berisikan istilah yang mendeskripsikan, tipe dasar, serta aplikasi sistem kendali Yang kedua, contoh sistem kendali dalam bidang sains, industri, dan rumah Yang ketiga, susunan sistem kendali, liputi blok, fungsi transfer, sistem kendali luk terbuka dan tertutup, serta istilah sistem kendali Yang keempat, kelas sistem kendali yang terbagi atas servo mekanisme dan regulator, serta istilah tambahan Untuk yang kelima, yaitu sistem umpan balik, berisi tentang sistem umpan balik, sistem kendali kecepatan idel luk tertutup, dan yang keenam, analisis umpan balik, yang berisi Ciri adanya umpan balik, klasifikasi sistem kendali, susunan umpan balik sederhana, manipulasi aljaber sederhana Dan yang ketujuh, yaitu analisis pengendalian dan tujuan desain, yang berisi analisis dan desain tujuan sistem kendali, tujuan analisis dan tujuan sistem kendali Dan yang kedelapan, yaitu daftar istilah, yang berisi daftar istilah dalam materi sistem kendali Kami akan membawakan materi tentang sistem kendali Kendali sendiri adalah mengatur, mengarahkan, memerintahkan, atau menentukan Sedangkan sistem adalah kumpulan, serangkaian, atau pengaturan dari elemen sebuah service sistem Sistem kendali adalah proses pengaturan, pengendalian, atau pengontrolan terhadap satu atau beberapa besaran variable atau parameter Sehingga berada pada suatu nilai atau range tertentu Besaran variable atau parameter tersebut antara lain yaitu Fiskositas, kekentalan, kecepatan, tekanan, aliran, ketinggian, dan temperatur atau suhu Nah, untuk persyaratan umum sistem kendali adalah Yang pertama, harus stabil Baik stabil utelak maupun relatif Sistem stabil yaitu apabila output mendekati nilai yang diinginkan Sedangkan sistem yang tidak stabil yaitu apabila output menjauhi dari nilai yang diinginkan, atau naik turun Nah, kecepatan respon yang cepat ini menunjukkan peredaman yang layak Terus mampu memperkecil kesalahan atau error sehingga nilai atau range dapat ditoleransi Sistem kendali ini dapat memiliki lebih dari satu input dan output Input dan output ini mewakili respon yang diinginkan, dan respon aktual secara berturut-turut Sistem kendali ini menyediakan output atau respon untuk input atau stimulus yang diberikan Jika output dan input diberikan, hal ini mungkin untuk mengidentifikasi atau menentukan sifat komponen sistem Output mungkin tidak sama dengan respon yang ditentukan oleh input Jika output dan input diberikan, hal ini mungkin untuk mengidentifikasi atau menentukan sifat suatu komponen Nah, secara umum ada tiga tipe dasar sistem kendali Yang pertama adalah sistem kendali buatan manusia Yang kedua adalah alami, termasuk sistem kendali biologis Yang ketiga adalah sistem kendali yang komponennya antara buatan manusia dan alami Di sini saya akan menjelaskan dua materi dari sistem kendali Yang pertama yaitu contoh sistem kendali dan aplikasi sistem kendali Pada kendali kemudi mobil, di mana arah dua roda depan dapat sebagai dianggap hasil atau output yang dikendalikan Dari kemudi sebagai sinyal penggerak atau tujuan Dalam sistem kendali ini terdiri dari mekanisme kemudi dan gedangka seluruh mobil Dan contoh yang lain, di mana perlu untuk mempertahankan kecepatan engine Aplikasi beban engine mendadak akan menyebabkan penurunan kecepatan mesin yang mungkin menyebabkan mesin berhenti Di mana tujuannya yaitu total angel atau sutut kartu penutup dan beban torsi adalah input Dan akutannya sendiri yaitu kecepatan mesin Proses yang dikenalikan dari sistem adalah mesin itu sendiri Aplikasi sistem kendali dapat kita jumpai dalam robotika, sistem ruang kendaraan, autopilot dan kendali pesawat terang Sistem kendali kapal dan laut, sistem panduan peluru kendali atau renua Sistem kendali otomatis untuk drofoil, hidrofoil, efek permukaan kapal dan sistem rel kecepatan tinggi Termasuk sistem gravitasi magnetik Aplikasi sistem kendali sangat banyak yang kita jumpai di saat kita Contoh sistem kendali, kita dapat jumpai di rumah itu sistem pemanasan kondingin yang dikendalikan oleh termostat Suga ada contoh kendali kecepatan layaran dari mobil Kendali manualnya sendiri itu membuka atau menutup jendela untuk mengatur sebuah udara atau kualitas terang Manualnya lagi pengartipan sekelar lampu untuk mengatur perdayaan di ruangan Ketiga manusia mengendalikan kecepatan mobil dan mengatur sepengas ke mesin Sistem kendali, contohnya dapat kita atur di lalu lintas sematis, minyau di persimpanan kecepatan kendaraan Lalu sistem kendali yang secara otomatis menyalakan lampu kamar saat petang dan mematikannya saat siang hari Dan juga ada pemanas air panas otomatis Sistem kendali Yang pertama adalah blok Blok ini adalah seperangkat elemen yang dapat dikelompokkan secara bersama Dengan sifat dijelaskan oleh hubungan input atau output Oke, lalu ada diagram blok Yaitu sebuah representasi bergambar yang disederhanakan dari hubungan sebab akibat antara input dan output dari sebuah sistem fisik Nah, disini adalah bentuk paling sederhana dari diagram blok Yang pertama adalah diagram blok tunggal Lalu yang kedua adalah secara matematika Diagram blok secara matematika Lalu ada fungsi transfer Sifat dari elemen sistem saja tidak dapat terkandung pada kondisi eksitasi dan awal Didefinisikan sebagai rasio output ke input Fungsi transfer sama dengan output per input Umumnya digunakan untuk memakili model matematika dari setiap blok pada gambaran di agar blok Mewakili sistem loop tertutup serta loop terbuka Nah, seperti ini Fungsi transfer pada diagram blok Nah, misal input acuan fungsi waktu adalah RT Fungsi transfernya adalah RS Nah, di mana T adalah waktu Dan S adalah variable transformers naplas Seperti itu Untuk sistem kendali loop terbuka sendiri Adalah mewakili bentuk paling sederhana dari perangkat kendalian Berikut adalah bentuk diagram blok umum dari sistem loop terbuka Seperti ini Ini adalah bentuk diagram blok dari sistem loop terbuka Lalu untuk sistem loop tertutup atau umpan balik Nah, ini menghasilkan input reproduksi akurat yang berharga dari perbandingan umpan balik Sebuah sistem dengan satu atau lebih jalur umpan balik disebut sistem loop tertutup Nah, seperti ini Ini adalah sistem loop tertutup Istilah sistem kendali Jadi, pada sistem kendali ini ada banyak sekali istilah dan beberapa variable dalam sistem kendali ini Ya, contohnya pada pedagama tersebut ada beberapa variable Yaitu CS CS itu adalah output terkendali CS adalah input gangguan atau instrument input dalam fungsi transfer GT EAS, Uploading Error atau fungsi transfer EAT GAS, fungsi transfer dari aktuator GCS, fungsi transfer dari kontroler GPS, fungsi transfer dari instalasi atau proses HS adalah fungsi transfer dari sensor atau output transducer Atau sama dengan GSS RS adalah input referensi atau reference input Fungsi transfer dari RT Beberapa istilah dalam sistem kendali Yang pertama adalah sinyal aktuasi atau kesalahan Adalah sinyal input referensi Plus atau minus sinyal lupan balik utama Controler input atau CS Itu adalah variable output dari instalasi di bawah kendali sistem kendali Selanjutnya adalah pengendali atau controller Yaitu elemen-elemen dari sistem kendali loop terbuka Biasanya dapat dibagi menjadi dua bagian Yaitu pengendali dan proses yang dikendalikan Pengendali, menggerakkan proses atau instalasi Input gangguan atau kebisingan Yaitu stimulus yang tidak diinginkan Atau sinyal input yang mempengaruhi nilai output terkendali Elemen lupan maju Yaitu adalah komponen dari jalur maju Yang menghasilkan sinyal kendali Yang diterapkan ke instalasi atau proses Elemen lupan maju atau kendali Termasuk pengontrol, kompensator Atau elemen ikualisasi dan amplifier Elemen lupan balik Membangun hubungan pokok antara kontrol input CS Dan sinyal lupan balik utama BS Mereka termasuk sensor dari output yang dikendalikan Kompensator dan elemen pengontrol jalur lupan balik Jalur lupan balik adalah jalur transmisi atau output yang dikendalikan Kembali ke titik penjumlahan Jalur maju Jalur maju adalah jalur transmisi dari titik penjumlahan ke output terkendali Input transducer Input transducer mengubah bentuk input menjadi yang digunakan oleh pengontrol Loop, loop adalah jarur yang berasal dan berakhir pada simpul atau node yang sama Dan sepanjang yang tidak ada simpul atau node lain ditemui lebih dari sekali Loop gain, loop gain adalah tambahan lintasan loop Mumpan balik negatif, mumpan balik negatif menyeratkan bahwa titik penjumlahan adalah sebuah substraktor Path, path adalah kumpulan rangkaian cabang berkelanjutan yang dilalui di arah yang sama Path gain yaitu hasil dari pertemuan cabang tambah dalam melintasi sebuah path yang disebut path gain Instalasi proses atau sistem terkendali GBS Instalasi proses atau sistem terkendali adalah sistem subsistem proses atau objek yang dikendalikan oleh sistem terkendali umpan balik Sebagai contoh, instalasi dapat menjadi sistem perabian di mana variable output adalah subuh Sistem umpan balik positif menyeratkan bahwa titik penjumlahan adalah penambahan Sinyal umpan balik utama adalah fungsi dari output terkendali yang dijumlahkan secara aljabar dengan input referensi untuk menetapkan sinyal penggerak atau kesalahan Sebuah sistem loop terbuka tidak memiliki sinyal umpan balik primer Input referensi adalah sinyal eksternal yang diterapkan pada sistem pendali umumnya pada input penjumlahan pertama Sehingga dapat memerintahkan tindakan tertentu dari proses atau instalasi Nah ini biasanya mewakili proses atau respon output instalasi yang ideal atau dimilikan Selanjutnya adalah titik penjumlahan Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1T8 di bawah Itu adalah blok lingkaran kecil yang disebut titik penjumlahan dengan tanda plus atau minus yang sesuai berhubungan dengan panas yang memasuki lingkaran Output adalah jumlah input aljabar Tidak ada batasan jumlah input yang masuk titik penjumlahan Selanjutnya ada takeoff point Takeoff point ini memungkinkan sinyal atau variable yang sama dengan input lebih dari satu blok atau titik penjumlahan Sehingga memungkinkan sinyal atau hasil tidak berubah sepanjang beberapa jalur yang berbeda ke beberapa arah Ke beberapa tujuan seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.9 di bawah itu Gambar 1.9 adalah titik lepas landas atau takeoff point Transport waktu dari suatu sistem, chip sistem atau elemen adalah output sebagai fungsi waktu Umumnya mengikuti penerapan input yang ditentukan di bawah kondisi koperasi yang ditentukan Randusor itu adalah perangkat yang mengubah suatu, yang mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi Selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu kelas sistem kendali Dalam sistem kendali dibagi menjadi dua kelas Yang pertama servo mekanisme dan regulator Di servo mekanisme sendiri, sistem kendali umpan balik memperbesar tenaga atau power amplifying Di mana variable yang dikendalikan adalah posisi mekanis atau turunan waktu dari posisi seperti kecepatan atau percepatan Fungsinya yaitu untuk mengontrol posisi kecepatan dan percepatan yang sangat umum dalam aplikasi industri dan militer Untuk contohnya, ada dua yang pertama yaitu sistem pendaratan pesawat otomatis Yang kedua yaitu robot industri Kelas sistem kendali yang kedua yaitu regulator Yaitu sistem kendali umpan balik di mana input atau perintah acuan adalah konstan untuk jangka waktu yang lama Fungsinya untuk keseluruhan interval waktu selama sistem beroperasi Input semacam itu dikenal sebagai set point Dan contoh dari regulator sendiri yaitu Sistem biologis manusia yang menjaga suhu tubuh pada hitab 98,6 derajat Fahrenheit Di lingkungan yang biasanya memiliki tinggi berbeda Istilah tambahan dari kelas sistem kendali Pertama, sistem linear Yaitu sistem di mana hubungan input atau output mungkin diwakili oleh persamaan differential linear Instalasi ini linear jika dapat dijelaskan dengan teliti menggunakan seperangkat persamaan differential linear Instalasi sendiri memiliki arti sistem parameter terpusat atau bukan parameter terdistribusi Jika dapat digambarkan menggunakan persamaan differential biasa atau bukan parsial Kondisi ini umumnya tercapai jika ukuran fisik sistem sangat kecil dibandingkan dengan panjang kelombang frekuensi interes tertinggi Dalam sistem linear, atribut ini menunjukkan parameter sistem tidak berubah sebagai fungsi level sinya Untuk sistem linear sendiri, persamaan yang merupakan contoh adalah linear Selanjutnya ada istilah sistem varian waktu Sebuah sistem jika parameternya bervariasi sebagai fungsi waktu Arti dari sistem varian waktu sendiri Yaitu sistem yang dijelaskan oleh persamaan diferensial dengan koefisien variable Yang dijelaskan oleh perbedaan persamaan linear dengan koefisien variable Yang turunannya muncul sebagai kombinasi linear Tapi sebuah koefisien atau istilah koefisien dapat melibatkan variable independen Contohnya yaitu sistem bahan bakar pada roket Kenapa? Contoh dari sistem varian waktu sistem bahan bakar pada roket Karena masa roket bervariasi selama penerbangan, taat, bahan bakar dibakar Sistem invarian waktu yaitu sebuah sistem yang dijelaskan oleh persamaan diferensial dengan koefisien konstan Instalasi merupakan invarian waktu jika parameter tidak berubah sebagai fungsi waktu Sebuah sistem invarian waktu linear dijelaskan oleh persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan Contohnya single degree of freedom spring mass Yang menyajikan sifat dari ketiga komponen tidak berbeda dengan waktu Sistem umpan balik multivariable Yaitu diagram block mewakili sistem umpan balik multivariable Di mana ketertaitan banyak variable terkendali dipertimbangkan Sistem umpan balik multivariable Umpan balik adalah sifat sistem pendali loop tertutup yang memungkinkan output untuk dibandingkan dengan input ke sistem sehingga tindakan kendali yang sesuai dapat dibentuk karena beberapa fungsi input dan output Yang pertama adalah untuk kendali yang lebih akurat dan lebih adaptif Hubungan atau umpan balik harus disediakan dari output ke input dan sistem pendali loop terbuka Selanjutnya sinyal yang dikendalikan harus diumpankan kembali dan dibandingkan dengan input acuan dan sinyal penggerak sebanding dengan perbedaan input dan output harus dikirim melalui sistem untuk memperbaiki kesalahan Setara umum, umpan balik dikatakan ada dalam suatu sistem ketika urutan tertutup hubungan sebuah akibat ada diantara variable sistem Pada gambar 1.13 gambarnya adalah sistem pendali kecepatan idel loop tertutup Nah, input acuan N itu mengatur kecepatan idel yang diinginkan Kecepatan idel engine N harus sesuai dengan nilai acuan NR Perbedaan apapun seperti T beban torsi dirasakan oleh kecepatan transducer dan detektor error Dan pengontrol akan beroperasi pada perbedaan dan memberikan sinyal untuk menyesuaikan bedok terutal untuk memperbaiki kesalahan Analisis umpan balik Ciri-ciri yang paling penting adanya dampak umpan balik ke suatu sistem adalah sebagai berikut Yang pertama, peningkatan akurasi, kemampuannya untuk memproduksi input secara akurat Yang kedua, mengurangi sensitivitas rasio output ke input untuk variasi dalam sifat sistem dan parameter lainnya Yang ketiga, mengurangi efek dari ketidak lancaran dan distorsi Yang keempat, peningkatan luas bidang Yang kelima, kecenderungan menuju osilasi atau ketidakstabilan Yang keenam, mengurangi efek gangguan eksternal atau kisingan Kemudian, suatu sistem dikatakan tidak real jika outputnya di luar kendali Nah, sistem kendali ini dibagi menjadi dua Yang pertama, menurut metode analisis dan desain Sifat sistem kendali diklasifikasikan Soal yang pernah, sistem linear atau non-linear Yang kedua, waktu bervariasi Temparing atau varian waktu Atau time varian Dan yang kedua, menurut jenis sinyal yang digunakan dalam sistem Yang pertama, data kontinu dan sistem data diskret Yang kedua, sistem yang diatur dan tidak diturut Ini adalah susunan umpan balik sederhana Dimana R adalah on input sinyal B, sinyal umpan balik E, ini adalah error atau kesalahan G dan H bagai parameter Tambahan konstan dan C adalah sinyal output Kemudian, dengan manipulasi aljabat sederhana Dengan menggunakan persamaan output Efek umum dari umpan balik adalah dapat meningkatkan atau mengurangi tambahan G, secara praktis sistem kendali G dan H adalah fungsi frekuensi Sehingga pesannya satu persih Lebih besar dari satu tentang frekuensi Tetapi kurang dari satu dalam tentang frekuensi lainnya Dengan demikian, umpan balik mempengaruhi penambahan G dari sistem non umpan balik oleh faktor 1 plus GH Jika GH minus 1 Di sini, jika GH minus 1 Maka, pertama output dari sistem adalah tidak terbatas Untuk setiap input yang terbatas Yang kedua, keadaan seperti ini Disebut kondisi sistem tidak stabil Atau umpan balik menstabilkan sistem yang tidak stabil Kemudian, sensitifitasnya Dari kenaikan keseluruhan sistem G ke variasi dalam G tidak menuliskan sebagai persamaan berikut Dimana perubahan tambahan incremental dalam M Karena perubahan incremental dalam G ini Fungsi sensitifitasnya bisa menulis G dengan persamaan berikutnya Kedua, analisis pengendalian dan tujuan desain Dalam analisis sistem pengendalian dan tujuan desain Kita harus mengerti pekerjaan dari analisis dan desain susunan sistem G dari Analisis ini dapat kita aplikkan sebagai investigasi Dalam kondisi tertentu dari kinerja sebuah sistem yang model matematisnya ditahui Analisis ini menginvestigasi atas properti dan kinerja sistem gendali yang ada Investigasi sendiri yaitu melakukan peninjaan ulang dan mencari tahu Desain susunan sistem gendali Desain sistem mengacu pada proses menemukan sistem yang memenuhi tugas yang diberikan Desain itu sendiri yaitu pemilihan dan pengaturan komponen sistem gendali untuk melakukan tugas yang diberikan Dalam desain sistem gendali dapat dilakukan dengan dua cara Yaitu dengan analisis di mana tifat susunan sistem yang ada atau padat-padat juga Yang kedua yaitu dengan cara sintetis Di mana bentuk sistem gendali diperolah langsung dari spesifikasinya Terdapat tiga tujuan utama dari analisis dan desain sistem gendali Antara lain yang pertama yaitu menghasilkan respon penutup pengendalian sementara yang dapat diterima Itu dalam analisis dan desain sistem gendali ini Kita harus mengetahui respon yang diberikan beratap pengendalian sementara Yang kedua yaitu meminimalkan kesalahan steady state Tentang keakuratan respon steady state Dari hasil rekayasa ataupun analisis pengendalian dan kejadian Kita dapat meminimalkan kesalahan steady state Yang ketiga mencapai stabilitas Dan di mana sistem gendali harus diterima agar stabil Respon alami mereka harus meluruh penyelenggaraan waktu mendekati Teringga atau Ada data istilah-istilah yang digunakan dalam sistem gendali Yang pertama ada action of the controller Actuating signal Actuator Angel of the Pratur Asymptot Sindel Sistem gendali otomatis Otomatis Rain with block Diagram block Representasi block Diagram Boot diagram Boot plot Cabang Break frekuensi Breakway point Break in point Kendali cascade Persamaan sifat Sistem gendali loop tertutup Close loop frekuensi Response Sistem gendali Kumpan balik loop terbalik Sistem loop tertutup Fungsi transfer loop terlalu Kompensasi Kompensator Space configuration Ringkaran N konstan Ringkaran M konstan Sistem gendali waktu kontinu Kontur map Sistem gendali Gendali Kontrollability Hotput yang dikendalikan CS Kontrollable system Variable yang dikendalikan Tindakan pengendali Critical damping Pengendali Critically damped response Frekuensi redaman dari osilasi Frekuensi redaman natural Osilasi terredam Decader Motor DC Desible Decoupled system Delight time Fungsi langkah tertunda Delight system gendali Spesifikasi design Design Sistem gendali digital Sinyal digital Digital to analog converter Discrete time approximation Discrete time control system Disturbance signal Disturbance or noise input Disturbance Kutub dominan Faktor eigen Delight eigen Analog circuit listrik Impendancy listrik Elemen atau komponen Desain rekayase Error signal Equilibrium Error Elemen umpan maju Kembali Umpan balik kompensator Elemen umpan balik Jalur umpan balik Sinyal umpan balik Umpan balik Libel Libel Governor Frekuensi response Genera Gain Crossover frekuensi Gain Gain margin Head Capacitance Input transducer Input Ketidakstabilan Hukum kirchoff Jaringan integrasi Plug-compensator Plug-lead Replace transform Replace transformation Jaringan read-lead Kombinasi linear Pendekatan linear Read compensator Sistem linear Linearisasi Besaran logaritmik Locus Loop gain Loop Meyer loop Compensation Manual Sistem kenali manual Sistem marginally stable General stability Messence fruit Pro Formula gain Messence Matural messence Model matematika Nilai maksimum Dari respon frekuensi Nilai maksimum overshoot Nilai minimum Minor loop compensation Sistem multi-input Multi-output Sistem kendali multivariable Frekuensi alami Sistem kempan balik multivariable Respon alami Kumpan balik negatif Zona neutral Sistem kendali multivariable Tahap non-minimum Node Jumlah lokus terpisah Kriteria nyquist Diagram nyquist Atau plot Nyquist path Observability Observer Observable system Kriteria stabilitas nyquist Octave Sistem kendali loop terbuka Sistem open loop Fungsi transfer loop terbuka Output Persamaan output Overdeme respon Overshoot Desain parameter Partial fraction expansion Path Path gain 20 puncak PP Nilai puncak Indeks kinerja Persen overshoot Fase crossover frekuensi Fase margin Fase variable fase Fase lag network Fase margin frekuensi PI controller Fase margin Fase lead network Sistem instalisasi Proses atau terkendali GPS Polat polar Untuk Kumpan balik positif Full zero map Untuk fungsi transfer Sinyal kumpan balik primer Proses Proposional band Produktivitas Proposional plus derivative PID controller Proposional plus integral PID controller Proposional plus integral Plus derivative PID controller Fungsi pulse Reference input RS Residu Stabilitas alternatif Dan fungsi RAM Sistem fase non-minimum Non-touching loop Non-touching Non-touching loop gain Input noise Frekuensi resonansi Risk time Robot Resiko Robust control system Route locus method Route locus segment on the real axis Route sensitivity Route locus analysis Standar stabilitas Route kurwitz Route locus Route self-loop Sensitivity Route locus analysis Signal flow graph Route locus Settling time Persamaan transformasi Single input-single output Atau SISO system Fungsi sinusoidal C node Source node Spesifikasi Stabilitas Stabilisasi Stable close loop system Stable system State equation State differential equation State of a system State space State variable feedback State vector State variable Dan persamaan variable keadaan Kemudian adalah state State space representation Static error konstan Steady state response Steady state error State transition matrix Step function Subsystem Summing junction Summing point Jenis system Synthesis Variable system System Takeoff point Atural nambahan The steady state response Design spesifikasi Threat off Reduser Fungsi transfer Undampage response Transient response Fungsi transfer pada domain frekuensi Underdampage response Unit step function Zero overtransference function Zero state response Zero Sistem tidak Reduser Teter 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 Terima kasih.